Dan gengsi itu ada dua gengsi, saya dulu berkuar-kuar, tahlilan itu sunnah, selamatan itu sunnah, eh sekarang bid'ah, waduh coba bayangkan pak, malu hati, malu muka tau gak, iya, Masya Allah Kita dulu katakan maulid nabi itu sunnah, sekarang kita katakan bid'ah, malu hati Dan memang pahit, adik dan selian perlu diketahui kenapa menyampaikan akhidah itu perih sekarang Bidah menyampaikan masalah akhlak, tazkiyatun nafas, dan fikir-fikir, karena rata-rata mereka kaji harian Kalau ini jarang mereka, kaget, makanya mereka ambil imam syafi'i itu fikirnya cok Sehingga bisa kita katakan akhidahnya ash'ari, pekihnya syafi'i, akhlaknya ghazali, torekotnya odari, bener gak? Bahkan subhanallah, ucapan imam syafi'i tentang masalah akhidah sa'amberk Yang ditumpuk oleh imam al-bayhaqi di dalam kitab manaqib, ismam syafi'i Udah dinyatakan gak ada itu Ada ini soalian, kengsi Nah, kengsi lebih parah lagi kalau tokohnya disalahkan Nah, ini problem lagi Bahkan kadang gini, mas kalau saya yang disalahkan terima aja mas Memang anak bodoh Nah, kalau kiai saya Enggak bi, nah ini repot Apalagi ada embel-embelnya mas Enggak mungkin deh, kiai saya salah Uang di Mekah itu 15 tahun, nyopir Di Medinah itu 8 tahun, mosok salah Uang kalau ngaji itu, Qur'annya ngelontok Hadisnya ngelontok Nah, problem pak Ini lebih kakak Saya kalau disalahkan terima pak Kalau kiai saya gak bisa Gak bisa Pokoknya deh, surga neraka menurut kiai saya Ya, lo mau apa? Nah, mulai dalilut Kalau dalil gelut Iya Dalil Dalilut Wah, kebukan berani Ini berani Karena apa? Sudah kehilangan argumen Akhirnya, dalilut Inilah problem pencarian kebenaran Semakin tertarung di kaki sendiri Semakin sulit Dan semakin kusut Di tengah masyarakat Makanya Orang menyampaikan kebenaran di zaman sekarang itu Sering saya upamakan pak Walaupun perubamaan ini remeh banget Sederhana Tapi bermakna Orang menyampaikan kebenaran yang hak Apalagi akidah Sunnah lawan bid'ah Itu seperti naik gunung licin Bawa satu kental kedelai Ditik-itik Bisa nyampe? Bisa nyampe? Enggak Oke, kita lanjutkan Selanjutnya Menerima kebenaran Menolak kebenaran Bukan karena kebenarannya gak jelas Thank you Amen Terima kasih.